Saya akan tes chainset KG2900 ya, dengan mesin last solid 125 yang 125 ampere, ini listriknya listriknya outputnya 2000 watt, sedangkan untuk mesin lastnya itu 450 watt ya, tertulis 450 watt jadi outputnya 2000 watt, maksimal 2220 volt ya, ini chainset ini manual ya, jadi harus ditarik ini tidak menggunakan electric shutter, untuk ini, dia sebagai switch breaker ya, untuk ini, untuk outputnya ini untuk tegangan yang keluar ya, indikator tegangannya untuk keluar dan yang disini, ini untuk charger aki, ini untuk charger aki eksternal, bisa digunakan untuk charger aki eksternal chainset ini menggunakan APR ya, sudah automatik poltek regulator, jadi sangat cocok untuk tipe mesin last yang menggunakan inverter ya jadi yang sudah elektronik dalamnya, jadi sangat cocok, karena dia sudah menggunakan APR mesin last ini sendiri, kapasitasnya itu 125 ampere, dengan maksimal ampere nya itu 125, nanti kita mengelaskan menggunakan kawat last yang 3,2 mili dan 2,6 mili, yang tipe RB nanti kita nyalakan chainset nya terlebih dahulu itu suara chainset nya itu sangat halus sekali ya, intro ini sangat bagus sekali, halus ya jadi kita tolong sini, ini input dari mesin last kita tolong sini kita on kita on ke sini mesin last nya udah nyala ya jadi 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 mesin last nyala yang CTA itu belum ada beban ya, masih running biasa belum ada beban yang digunakan oke kita 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 yang ini ini kita emang kita 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 men selamat menikmati selamat menikmati mesinnya sangat halus sekali ya selamat menikmati 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 Cukup bagus Hasilnya juga matang ya Bagus